Ketomu Partai Gerindra, Prabu Subianto dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadir dalam peresmian Rumah Juang sebagai rumah bagi relawan dalam memenangkan Prabowo di Pilpres 2019. Selain kedua tokoh tersebut terlihat pula Waketum Gerindra, Sandiaga Uno dan sejumlah Ketua DPP Gerindra. Rumah Juang terletak di Jalan Hijaya 1 No. 81 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sebelumnya Rumah Juang menjadi markas pemenangan Anies Baswedan, Sandiaga Uno di pemilihan Gubernur 2017 lalu. Rumah Juang kembali dijadikan markas pemenangan lantaran relawan Anies Sandiaga menginginkan Prabowo memenangkan Pilpres 2019. Dalam peresmian Rumah Juang, Ketomu Gerindra, Prabowo Subianto meminta para pendukungnya untuk terus berjuang dan membentuk Rumah Juang dimanapun berada. Kalian punya WA, kalian punya ya handphone dan sebagainya, sampaikan ke lingkunganmu, sahabatmu, kerabatmu, keluargamu dimana-mana. Bentuk rumah-rumah Juang dimana-mana. Sekarang ini rakyat yang harus bangkit, rakyat yang harus merebut kedaulatan kembali. Dan kawan-kawan Rumah Juang, teruskan perjuangan. Kita berada di jalan yang benar. Dan yakinlah Tuhan Maha Besar selalu membela yang benar. Rumah Juang akan menghadirkan begitu banyak perjuangan menuju kemenangan-kemenangan di, sepertinya di wilayah Jakarta tapi di seluruh Indonesia. Kemenangan yang kita perjuangkan untuk menciptakan lapangan kerja. Kita berjuang untuk mengatasi ketimpangan. Perjuangan kita lakukan untuk memastikan the power of makmak, harga-harga bahan pokok itu bisa stabil. Jadi Rumah Juang ini nanti fokusnya saya harapkan di bidang ekonomi dan bisa menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Terima kasih telah menonton!